Sementara itu, sedara sebanyak 188 warga negara Indonesia dari kapal pesiar World Rim kini menjalani masa observasi corona di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Kegiatan rutin seperti senam pagi bersama anggota TNI dilakukan seluruh WNI yang diobservasi di Kepulauan Sebaru, Jakarta. Dan selain itu, mereka juga harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Rencananya, observasi akan berlangsung selama dua pekan. 69 kru kapal Diamond Princess akan menjalani observasi di Pulau Sebaru bersama dengan kru kapal World Rim yang telah tiba terlebih dahulu. Kita akan pantau bersama jurnalis Kompas TV, sudah ada Cindy Permadi di sana. Cindy, Anda di KD Semarang, bagaimana persiapan di Pulau Sebaru? Kapan 69 warga negara Indonesia ini akan dijatuhkan tiba di Pulau Sebaru? Ya, ini dia selamat malam. Kalau persiapan hingga tadi sore, mengutip dari Pangkogap Wilhan 1, sudah 85 persen. Tapi persiapan yang dimaksud ini adalah persiapan untuk fasilitas-fasilitas penunjang, seperti misalnya WC portable ditambahkan. Kemudian juga memasang tenda. Tenda ini ditujukan untuk tim pendamping yang ikut mengevakuasi 69 WNI dari Jepang ke Indonesia. Nah, mereka juga akan diobservasi selama 14 hari di Pulau Sebaru. Sementara, untuk persiapan lainnya memang tidak ada yang signifikan, karena misalnya untuk peralatan rumah tangga sudah tersedia di sana, sudah disiapkan bersamaan juga dengan peralatan rumah tangga ketika 188 WNI dari kru kapal World Dream akan diobservasi di sana. Sehingga memang tidak ada penambahan-penambahan fasilitas selain dari tenda dan juga fasilitas tambah seperti WC portable tadi. Nah, rencananya mereka akan tiba pada pukul 10 pagi, tapi akan ada screening terlebih dahulu di KRI Suharso. Nah, selain dari kru kapal Diamond Princess yang diprediksi akan tiba besok pada pukul 10 pagi, 188 WNI dari kapal World Dream sudah duluan diobservasi kondisinya terakhir dinyatakan sehat. Ini dari hasil pantauan dan juga laporan dari tim gabungan TNI, dan berikut kami hadirkan kutipan wawancara bersama dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, laksama nama dia TNI, Yudo Margono. Saya tadi pagi, laporan tadi pagi, pemeriksaan tadi pagi, mereka semuanya Alhamdulillah sehat semuanya. Dan saya sudah dua hari ini juga keliling ke sana, saya cek langsung situasi di lapangan. Nanti sore juga mungkin saya akan ke sana, ya untuk selalu mengecek keadaan langsung di lapangan, baik mereka maupun fasilitas yang ada. Ya seperti kemarin masih ada beberapa AC yang tidak bisa menghidupkan mereka, kemudian mungkin ada yang adat, nah itu tugas kita untuk memperbaikinya, ya sehingga kehidupan mereka di situ dapat nyaman. Tes kesehatan dua kali sehari tiap 12 jam, tes fisik, tes psikologis, dan juga tes suhu tubuh rutin dilakukan. Itu untuk fisik atau mengecek kesehatan, sementara untuk menjaga mood juga tentu saja sudah disiapkan, seperti misalnya menyiapkan sarana olahraga dan juga sarana hiburan, Nitya. Baik, terima kasih Sindir Madi langsung dari Karya Sumarang, ini kapal terdekat untuk memantau bagaimana persiapan di Pulau Sebaru, di Kepulauan Seribu maksud kami, untuk memantau bagaimana menjelang kedatangan dari 69 warga negara Indonesia kru kapal pesiar Diamond Princess yang akan tiba rencananya besok. Terima kasih telah menonton!